Awal-awal jualan itu paling dapet 30 ribu, itu juga kan baru awal, baru kenalan, orang belum tau itu ada jualan itu, itu juga bukan disini, tapi disana. Tapi masih dari sini ya sampai? Iya, masih ada dari sini. Terus gimana itu mas, masih tetap semangat apa down gitu mas, pertama jualan dapet segitu? Ya namanya juga orang jualan ya, awal jualan gitu, ya pasti hasilnya ya sedikit, tapi ya usah Allah kalau kitanya sabar, dapet laut, pasti akan dapet kasih juga. Intinya mah harus sabar, namanya itu orang jualan, gak mesti rame, gak mesti sepi juga, ada rame harus gak mesti. Kelan es jeruk udah berapa lama mas, disini mas? Udah 2 tahun lah. Kalau bukanya sendiri dari jam berapa mas? Buka itu jam 9 pagi, nutup jam 10, 11, tergantung keramaian orang. Nah sebelum ada pandemi itu nutupnya jam berapa? Pandemi normal, dari ya kadang jam 1, jam 2. Jam 1 malam? Ya. Jam 2 malam? Kalau jualan di musim pandemi ini gimana mas, ngaruh gak? Ngaruh banget mas. Ngaruhnya di apanya mas? Ya dari penghasilan biasanya dapet 1 juta, sekarang nyari 400-200 susah amat. Berarti tampaknya sangat betul ya buat tanggungan kelimaik ini ya? Iya. Kan ada pembatasan-pembatasan itu. Saya Ahmad Syatori, dipanggil Ahmad. Asal dari Cirebon, umur saya 20 tahun. Modal belanja untuk jualan es jeruk ini seharinya nyampe berapa mas? Kalau untuk jeruknya aja 400-300, kalau beli gula beli cup 200 ya total 600. 600 ada sehari itu ya? Iya sehari. Itu kalau sehari bisa dapet berapa cup mas? Tergantung. Normalnya berapa? Normalnya itu ya 70 lah. Bisa nyampe 70 cup ya? Iya. Harga sendiri berapa mas? 5 ribu. 5 ribuan lah. Kalau buat yang ramenya itu ada hari tertentu gak mas? Ada, kalau malam Sabtu, malam Minggu sama malam Senin, itu kan hari weekend. Oh berarti intinya kalau hari weekend rame gitu ya? Iya, kalau hari hari biasa ya sepilah. Ini kalau boleh tahu, kalau misalnya habis semua omset dapat berapa mas? Sehari mas? Kalau habis semua, nyampe 1200-2700. Itu kalau habis semua? Kalau rata-rata normal itu biasanya berapa mas per hari mas? Per hari 300. Hari 300. Oh berarti ngurangin gitu ya semenjak kata pandemi ya? Tips dan triknya gak untuk mendapatkan pelanggan mas? Pertama dari pelayanan. Dua, dari kualitas produknya juga. Kalau pelayanannya bagus ya orang akan datang ke rumah. Kalau juga duka ya paling cuaca mas. Cuaca berarti ya? Iya. Ini kalau bulan puasa gimana mas? Omset mas penjualannya? Kalau bulan puasa, Alhamdulillah rame. Kan orang pada kabupurit jalan-jalan. Berarti peningkatannya kalau misalkan bulan puasa tiba ya? Iya. Kalau bulan puasa, siangnya jam segini buka enggak? Enggak mas. Paling jam 4, jam 5. Sebenarnya kan banyak orang yang puasa. Enggak enak. Kalau alas itu lebih ke simple-nya mas. Simple gitu ya? Iya. Enggak ribet. Motor juga enggak terlalu besar. Paling 100 juta, enggak bisa. Ini kalau misalnya nih ya. Dari hitung dari gerobel. Gerobel, peralatan sama buat belanja itu. Modal awal itu sampai berapa juta mas? Kalau dikalkulasi mas? Kalkulasi? Ya 5 juta akhirnya udah. Awal modal 5 juta ada? Iya. Dari belu-belu berobak itu ya? Iya, 5 juta. Untuk sewanya sendiri disini bayar bulanan apa tahunan mas? Bulanan mas. Kenapa mas disini mas? Sebulan? Sebulan masih kena 500-500. 500-600an ya? Itu tak termasuk listrik apa belum mas? Sudah termasuk listrik? Sudah termasuk listrik. Pertanyaan saya sendiri, mak. Kalau yang mau bikin usaha, harus tahu skill dan tempat lokasinya dulu. Kita punya skill di mana, jualan apa gitu. Kalau memang kita udah punya skill dan pengalaman jualan, kita cari lokasi yang pas, kita siapkan mental, kita terjun langsung. Awal-awal memang gak kurang, gak rame, tapi itu pesan saya, kalau yang gak jualan, tetap sabar, tantang menyerah. Sama juga orang jualan, gak mesti rame banget, pasti ada sepinnya juga. Ayolah, semangat. Ayolah, semangat. Mas di sekolah, mas. Berarti sekolah, lulus. Lulus, langsung terjun ke... Terjun, ke olah-olah kecil. Terjun, ke olah-olah kecil.